Halo guys, selamat datang di channel Varieglarity. Ketika saya mendapatkan beberapa modul dari PCBWay, seperti Display OLED dan ESP01, saya mulai berpikir, mau dibikin apa? Hasil browsing saya dapatkan sebuah proyek menarik, yaitu Weather Station ESP8266, yang bisa menggunakan modul ESP01. Yuk langsung saja kita praktekan. Pertama, buka Arduino IDE, lalu klik tab Sketch, Library, Manage Libraries. Ketikan Weather Station ESP8266 pada kolom pencarian, maka akan keluar hasilnya, yaitu ESP8266 Weather Station By Thing Fills, lalu install. Karena sudah saya install sebelumnya, jadi tertulis installed. Kalau sudah seperti ini, tinggal close saja. Kemudian selanjutnya, pilih dulu Board ESP8266 dengan cara klik tab Tool, Board, pilih ESP8266. Selanjutnya, buka kode program example dari librari ESP8266 Weather Station, yang bernama Weather Station Demo. Nah, dalam kode program ini, kita tinggal mengisi instruksi yang dibutuhkan, agar proyek ini dapat berjalan. Pertama, agar dapat terhubung dengan internet, maka kita harus mengisi kredensial Wi-Fi, berupa SSID dan password yang kita gunakan. Ubah time zone menjadi plus 7 untuk Jakarta. Untuk ESP01, koneksi ke display OLED, SDA pin menjadi 2, SCL pin menjadi 0. Selanjutnya, untuk mendapatkan data perakhiran cuaca dari situs Open Weather Map, maka kita harus mendapatkan kode APK dengan cara mendaptar pada link yang telah disediakan, dan cukup hanya memasukkan ML dan password baru. Selanjutnya, tinggal centang yang diperlukan, lalu klik tombol create account. Setelah berhasil membuat akun, maka kita bisa mendapatkan APK untuk dimasukkan ke dalam baris kode program yang telah disediakan. Selanjutnya, untuk kode lokasi, buka situs Open Weather Map, lalu pada kolom search city ketika nama kota tinggal saat ini. Maka, pada address bar, akan muncul kode kota berupa angka yang kita harus masukkan ke dalam baris program yang tersedia. Yang terakhir adalah untuk bahasa. Ubah menjadi ID pada baris program Open Weather Map Language jika ingin menampilkan bahasa Indonesia pada tampilan informasi cuaca. Setelah itu, tinggal klik tombol upload. Sebelum perakitan, kita lihat dulu skema yang akan saya buat desain layout PCB-nya. Selain ESP01 dan display OLED, saya menambahkan model charger TP456 Plus proteksi agar bisa dihidupkan dengan baterai. Selanjutnya, desain PCB ini saya cetak di situs pcbway.com sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Sangat kecil sekali, berbentuk pajel dengan komponen tambahan SMD IC regulator AMS1117 3,3V dan kapasitor. Dan ketika sudah terpasang semua komponennya, terlihat menjadi seperti ini. Setelah perakitan selesai, maka sisa PCB-nya saya gunakan sebagai casing yang disusun seperti pajel sehingga membentuk sebuah kubus. Marilah kita lihat hasilnya. Kita hidupkan dengan memasang kabel charger. Setelah hidup, tunggu sampai terhubung dengan jaringan wifi dan pengambilan data cuaca dari server open weather map. Ini dia tampilan pada halaman pertama berupa jam NTP. Halaman kedua menampilkan data cuaca hari ini dan halaman ketiga menampilkan perakhiran cuaca untuk 3 hari ke depan. Mari kita masukkan ke dalam casing kubus sisa PCB yang tadi telah kita susun seperti pajel. Inilah hasil akhir dari proses pembuatan Wither Station ESP-01. Keren sekali bukan? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.